Tanggap bencana kebakaran di dalam rumah tangga sangat penting sehingga diperlukan pemahaman dan teknik mengatasi bencana dari diri sendiri. Untuk itu, simulasi pemadaman api dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana kebakaran di rumah maupun lingkungan sekitar. Berbagai pihak mulai dari petugas Damkar Buleleng, Babin Sa, Babin Kham, Timal, sehingga masyarakat di lingkungan Keluran Banyu Asri, Kecamatan Buleleng mengikuti simulasi pemadaman api dan tanggau kebakaran. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menangani kebakaran. Warga diajarkan cara-cara awal memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan APAR. Menggunakan bahan tradisional dan langkah-langkah evakuasi yang aman serta memberikan tips-tips pencegahan kebakaran yang dapat dilakukan di rumah maupun lingkungan sekitar. Masyarakat semakin tahu, semakin mengerti penyebab dari kebakaran. Semakin mengerti dan semakin berani di dalam melakukan penanganan dini. Itu saja. Sehingga kebakaran yang lebih besar itu kita bisa cegah. Sementara Lurah Banyu Asri menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini dilakukan sebagai pemahaman terhadap masyarakat. Terhadap kejadian kebakaran dan apapun yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, di sekitar kita. Dan juga kami berharap kepada PBK sekiranya agar berlanjut di dalam memberikan informasi, edukasi, dan pelatihan. Salah satu warga masyarakat yang hadir, Madi Padmi, mengaku sangat terbantu dengan adanya simulasi ini. Menangani kebakaran di dalam rumah tangga. Sebaiknya sebagai ibu rumah tangga kita pertama kali jangan panik dulu. Sebab kita sudah hari ini mendapat pelatihan. Jadi kita harus bisa menangani sendiri sebelum minta tolong kepada orang lain. Jadi seperti yang disampaikan tadi. Kedepan hal serupa diharapkan dapat dilaksanakan sehingga masyarakat tanggap bencana dimulai dari rumah sendiri.